Dua buah bangunan pabrik plastik dan stereofoam di Jalan Babakan Ciberem, Kota Bandung, Jawa Barat selasa malam ludes di lalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan jinaikan si jago merah akibat sulitnya mendapatkan sumber air. Seperti inilah kebakaran besar yang melalap dua buah pabrik plastik dan stereofoam di Jalan Babakan Ciberem, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat selasa malam. Tiupan angin yang kencang disertai bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seluruh isi dua pabrik tersebut. Tak hanya itu, si jago merah pun membakar empat unit mobil dan satu truk operasional pabrik. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung yang terjun ke lokasi kejadian bahu-membahu memadamkan api. Selain api yang besar, petugas pun mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber air dampak dari musim kemarau. Ini konsulat gitu, terus menyambar ke semua. Ini terbakar apa, Pak? Stropoam sama plastik. Pabrik atau gudang? Pabrik. Pabrik penggunaan penggunaan. Stropoam sama lipat plastik. Di dua itu akibat apa di dua, Pak? Listrik ya. Listrik. Dari apa, Pak? Dari konsulat begini. Dan pabrik apa tadi, Pak? Stropoam sama penginingan plastik. Ini penggunaan pabrik ya, pabrik plastik. Kemudian pabrik Stropoam. Dan luas ini 2.000 meter. Berawal dari listrik. Dari listrik. Ini kami mencoba untuk melakukan pemadaman. Dan seluruh anggota kami, dan kemudian kendaraan yang ada di mereka kami sudah diturunkan di lokasi ini. Namun demikian, memang karena sulit, ini bahan kimia. Sedang dilakukan upaya pemadaman pada saat ini. Butuh waktu 4 jam lebih untuk memadamkan api tersebut. Meski tidak menelan korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah.